Subhanallah ini Subhanallah ini Praktik pertamanya adalah Kalau benar-benar dilatih untuk diucapkan Ya, 165 kali minimal dalam sehari Subhanallah, 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 Subhanallah Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Lagi zikir, fokus pada Allah Dengan ibu-ibu berisik, Subhanallah, 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 Subhanallah Terus, ada yang bilang sifat Allah begini Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Nah Kalimat ini Kalau terus dikatakan di lisan Benar konteksnya disebut dengan zikir Mengingat Allah Yang diingat sifat-sifat tadi Tepikan segala hal yang bertentangan dengan keinginan Allah Tepikan segala hal yang tidak benar tentang Allah Tepikan segala hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah Jika orang sudah Subhanallah Mengalir di lisanya, Subhanallah 165 kali minimal Masuk dalam dirinya, beredar pada tubuhnya Begitu masuk ke matanya Maka matanya Subhanallah Dia tidak akan pernah melihat segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanallah Karena bertentangan dengan sifat-sifat dan hukum-hukum Allah Maka mustahil dia akan melihat gambar-gambar yang tidak disukai oleh Allah Mata Subhanallah tidak akan melihat tayangan-tayangan yang tidak Allah sukai Mata Subhanallah tidak akan pernah melihat maksiat Lisan Subhanallah tidak akan berkata yang buruk Apalagi membenarkan tuduhan yang tidak baik kepada Allah Maka ada sholat Subhanallah Tapi setelah sholat selesai, zikirnya selesai Dia mengatakan semua agama sama Menuju pada Tuhan yang sama Cuma caranya beda-beda Berarti ada yang tidak masuk kalimat Subhanallah ke dalam jiwanya Cuma di lisan saja Itu yang disebutkan di Quran surah 49 ayat ke-14 Ini cuma nyampe lisan Kalimatnya cuma nyampe lisan, gak nyampe ke hati Ada orang Arab Baduy mengatakan kami beriman Katakan Muhammad, kalian belum serius imannya Belum benar Cukup katakan kami baru berislam Cuma kalimat iman itu baru dilisan, belum nyampe ke hati Karena kalau sudah nyampe ke dalam kolbun, kulub Itu menyebar, disebarkan ke dalam seluruh anggota tubuh Makanya orang beriman itu kalau benar imannya Dilatih dengan amal soleh Kalimat iman dan amal soleh disandingkan di Quran Buka Quran surah 103 Makanya kalau orang sudah beriman itu Imannya akan otomatis menyebar dalam tubuhnya Membimbing tubuhnya untuk beramal soleh Maka mustahil ada orang beriman beramal salah Mustahil Pasti soleh Matanya soleh, tangannya soleh Lisannya soleh, kakinya soleh Mustahil Karena itu setiap disebutkan fungsi tubuh kita Dibuka kalimat imannya Untuk menunjukkan bahwa fungsi iman itu mengarahkan pada yang soleh Mata, saya sering ungkap ini Quran surah 24, R30 Laki-laki, 31 perempuan Sebelum mengatakan Palingkan dari pandangan yang buruk imannya dulu dibuka Kulil mu'minina Katakan pada pria-pria yang beriman Ini untuk yang beriman aja Kalau yang gak beriman silahkan bebas Tapi yang beriman akan beda Imannya akan membimbing matanya untuk melihat yang baik Di ketika anda misalnya Tak sengaja lewat, ada gambar tidak bagus di jalan Gak benar Itu iman anda akan otomatis masuk ke mata Palingkan Dan cepat Saya beriman Bukan Bukan bergeser, berpaling Lisan juga begitu Fungsi lisan itu ketika menyebutkan berpaling dari yang kotor Imannya dulu disebutkan Quran surah 49 itu Ayat 11 Sebelum mengatakan Jangan saling celah Itu imannya dulu disebutkan Hei orang-orang yang merasa punya iman Jangan saling celah ya Jangan saling celah Anda bayangkan Kalau lisan orang benar Ada iman dalam dirinya Iman itu akan naik ke lisannya Jangan celah Jangan gosip Jangan gibah Jadi begitu muncul acara gosip Iman masuk ke dalam mata Kalau di ibu masih ada iman Iman masuk ke mata Palingkan Tangan refleks Pindahkan acaranya Selesai Karena iman itu akan membimbing Kalau anda menikmati itu artinya Ada yang lemah dalam imannya Ada yang lemah Saya tidak usah Bagus Tidak seperti ibu itu tutat tuh Enak banget Sama Gibah juga namanya Tidak nonton tapi jadi pelaku Paham ya Nah bagaimana melatih itu semua Supaya otomatis Jalan pakai iman Pak Kalau pakai iman itu beda Antum cari rizki Ya Senin sampai dengan hari Jumat Misalnya bekerja Bekerjanya pakai iman Itu otomatis akan melangkah Pada yang dibenarkan oleh Allah Otomatis Gak akan kepikiran Nyari yang haram Pak Makanya ketika Allah sebutkan Orang beriman cari rizki Kalimat halalnya dibuang Kur'an surah kedua Ayat 172 Tapi orang-orang biasa Itu halalnya disebutkan Kur'an surah kedua Ayat 168 Di ayat 168 Al-Baqarah 168 Paling kanan sebelah bawah Yang disebutkan Ya Yuhannas Hei manusia Kulu mimma fil ardi halalan Toyiba Silahkan bekerja cari makan Dapatkan dengan cara yang halal Legal Dengan cara yang benar Jangan cari dengan cara yang kotor Baik hukum dunia Apalagi akhirat Toyiba dari yang halal ini Dapatkan yang terbaik Yang kamu butuhkan Bukan segala yang kamu inginkan Mesti dikonsumsi Tapi ketika menyebutkan Orang beriman Halalnya dibuang Buka ayat 172 Paling kiri Agak sedikit ke atas Ya ayyuhallavina amanu Hei orang-orang yang telah punya iman Kulu Min payyibati ma rozaknakum Silahkan cari Kerja cari makan Halalnya dibuang Yang terbaik Yang telah kami siapkan Kenapa halalnya dibuang Kata sementara ulema tafsir Karena orang yang punya iman itu Imannya akan otomatis Membimbing dia Pada yang halal Dimustahil dia cari yang haram Karena imannya sudah disebutkan Jadi kalau ada orang mengaku beriman Masih mencari yang haram Itu ada yang salah dengan imannya Makanya Nabi pernah sampaikan Mustahil orang beriman itu mencuri Saat mencuri ada iman dalam dirinya Karena baik akan bertemu dengan yang kotor Gak ada orang mencuri pakai bismillah Gak ada Ambil motornya ambil Ambil Takut dosa masjid pakai bismillah dulu Mustahil Gak ada pak bu Kecuali yang udah mati imannya Mustahil Dibaik dengan buruk Gak akan pernah bersanding Itu poinnya Pelajar beriman Tidak mungkin menempuh pelajaran Dengan cara yang kotor Gak akan ada orang beriman nyontek pelajar Gak akan ada orang beriman Menempuh dengan cara yang haram dan sebagainya Sama Anda di rumah tangga Kalau pakai iman Suami beriman Istri beriman Gak akan jadi yang haram Ya maaf Cari kerja Gak akan cari yang haram Sudah ada pasangan yang halal Tidak akan milik yang haram Kalau anda sering mengingat-ingat di luar yang halal Itu coba camkan Mungkin ada yang haram masuk ke dalam jiwa Anda sedang mendapatkan pasangan yang halal Tapi masih mengingat hal yang lain yang haram Yang bukan menjadi pasangan anda Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang haram masuk dalam diri anda Paham ya Baik Nah sekarang Pertanyaannya Bagaimana cara melatih itu Supaya refleks Menjadi sikap dalam diri kita Inilah dilatih dalam ungkapan Subhanallah 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 Ingat Jadi kalau orang mengucapkan subhanallah itu Ingat maknanya Berapa kali anda berbuat sesuatu yang tidak subhanallah Melanggar ketentuan Allah Ingat mata Di 33 kali itu Begitu diucapkan Subhanallah ingat dosa mata Subhanallah ingat telinga Subhanallah ingat lisan Jangan-jangan selama ini Mengerjakan sesuatu yang tidak Allah sukai Ingat kaki Jangan-jangan dipanggil Hayya ala sholah Ayu sholah Tapi kaki masih melangkah pada yang tidak dibenarkan Mata masih melihat tayangan yang tidak disukai Allahuakbar Allahuakbar Bisa anda simpan sebetulnya Tapi kenapa TV itu masih dinikmati Kenapa tayangan itu masih disaksikan Padahal sekarang zamannya sudah hebat Bisa direkam Bisa ditunda Bisa diputar lagi Hal yang tidak nampak di TV segar Bisa dilihat kemudian di Youtube besok Bisa dilihat kemudian di internet besok Tapi menariknya Kok bisa pada saat itu masih dilihat Allahuakbar Allahuakbar Ayo ma Yuk sudah mau sholat Lima menit lagi nih Pak Lima menit lagi Oh ini sudah puncak ya nih Pak Sebetulnya tukang bubur ini jadi naik haji atau enggak Wah Dilihatin Dilihatin Cek Bayangkan Kalau masih seperti itu Ini pesan dari saya Kalau anda ada ajakan langsung untuk ibadah Dan anda sedang menikmati sesuatu di luar ibadah Cara paling cepatnya gampang Bayangkan pada saat itu akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu paling gampang Begitu anda sedang melihat sesuatu Allahuakbar Allahuakbar Sebentar ya Sholat nomor dua Ini dulu nomor satu saya selesaikan Bayangkan ketika menyaksikan itu anda diwafatkan oleh Allah Diwafatkan sedang dalam kondisi tidak meresponseruan adhan Kalau ada yang ngajak maksiat di kantor Ngajak maksiat Ngajak jalan ke tempat yang tidak bagus Ke tempat yang buruk Ngajak olahraga tapi dengan cara yang tidak bagus Bayangkan diwafatkan seketika Dan berapa pengkhianatan yang sudah anda kerjakan Berkhianat kepada Allah Berkhianat pada pasangan Berkhianat pada macam-macam Diwafatkan dalam keadaan terhina seperti itu Sedangkan anda mengharap surga Firdaus lagi Sehat Ya Kalau bercanda Ya gak apa-apa Tapi bercanda yang menghasilkan manfaat Kalau canda-canda yang tidak baik kita hindari Banyak canda-canda dalam suami istri Yang bisa berjalan di rumah tangga Masya Allah Papa kenapa sih Gak pernah ngasih hadiah lagi ke aku selama ini Dulu selalu menikah Sorry ngasih hadiah Mama di mana-mana nelayan itu Kalau ikannya sudah ketangkap Gak ngasih umpan lagi Malamnya datang dia Kamar Ma Ma aku mau tidur Kenapa pintunya tidak dibuka Papa Gak ada nelayan yang tidur dengan ikan Terima kasih telah menonton!